Hari ini tanggal 10, 98, 2020, Gunung Api Sinabung kembali mengalami peringkatan erupsi. Terjadi 3 kali erupsi yang disertai 2 kali guguran awan panas. Warga di sekitar kaki Gunung Sinabung pun resah dan kembali bersiap untuk mengungsi. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih tinggi. Hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi erupsi serta semburan awan panas. Data Pusat Vulkanologi Medikasi Bicara Geologi, PVMBG mencatat, minggu siang Gunung Api Sinabung kembali erupsi sebanyak 3 kali dengan jarak luncur sejauh 3.000 meter. Juga terjadi 2 kali semburan awan panas guguran berjarak hingga 2 km ke arah selatan dan negara. Tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini membuat warga desa Namang Teran memukim kaki Gunung Sinabung yang berada di zona aman berjarak 6 km dari puncak merasa resah. Petugas PPMBG menyatakan dengan status awas level 4 dan semburan awan panas guguran sejak beberapa pekan terakhir, sebaiknya warga yang berada di zona 3 km lingkar Sinabung dan 7 km sektor selatan Tenggara untuk menjauhi Gunung Api Sinabung. Hati-hati, awan panas mulai ke bawah. Sinabung dari 12 jam terakhir dari pada tanggal 28 ini terjadi 3 kali erupsi, Dengan tinggi kolom abu lebih kurang 3.000 meter. Nah, untuk jarak luncur awan panas sendiri kita teramati sejauh 2 km mengarah ke arah Tenggara. Untuk sampai saat ini aktivitas Sinabung secara keseluruhan masih cukup tinggi. Hari ini tanggal 10, 98, 2020, Gunung Sinabung meletus. Yang ini. Hati-hati, awan panas mulai ke bawah. Jangan panik, jangan panik. Suaranya sebesar. Suaranya cukup besar. Wih, cukup besar. Cukup besar. Cukup besar. Jangan panas mulai ke bawah. selamat menikmati cukup besar yang terbesar yang pernah ada selamat menikmati semuanya sudah mulai gelap terangin ah selamat menikmati 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 selamat menikmati